Salam sejahtera untuk partisipan Indonesia Bitcoin Conference 2021 Sekarang kita akan berdiskusi mengenai How Companies Can Adapt Bitcoin dan disini bersama saya Kinansya Pramaditya akan membawakan sesi ini bersama speaker-speaker kami Sudah ada pembicara yang akan menemani saya disini dimulai dari Pak Raymond Sutanto sebagai co-founder dari Zipmex apa kabar Pak Raymond? Baik-baik, ya terima kasih untuk bisa hadir di acara ini Baik, sebelumnya Pak Raymond bekerja di properti jaringan retail dan mendirikan startup minuman kemasan yang kini tersedia di seluruh Indonesia Pak ya Jadi Pak Raymond ada percaya bahwa investasi mestinya dapat diakses dengan mudah oleh siapapun semudah membeli air kemasan kayak gitu Pak Nah apalagi masa lalu saya dengar produk investasi tidak mudah untuk diakses Pak ya Jadi Pak Raymond melihat ini harusnya diubah gitu Nah Pak Raymond sudah memperjualbelikan Bitcoin sejak 2012, benar Pak ya? Iya, sudah involved di Bitcoin semenjak 2012 lah semenjak saya lihat Sejak saat itu Bapak sadar bahwa aset crypto ini dapat dimanfaatkan sebagai alternatif investasi Pak ya Dan sekarang Pak Raymond menjadi sosok yang tepat untuk membawa Zipmex menjadi salah satu platform jual beli aset crypto terbaik di Indonesia Nah, yang kedua kita ada Pak Dhani Taniwan Apa kabar Pak Dhani? Baik, baik Juggling Pak ya dari sesi sebelumnya langsung pindah ke sini Terima kasih Sudah mau repot Pak Dhani disini sebagai co-founder dari Crypto Watch Sebuah komunitas daring Tempat Bitcoiners belajar dan berjaring terbesar di Indonesia Dan Pak Dhani pernah mining 500 Bitcoin Pak ya di 2010, betul Pak? Betul Tapi udah gue aku semua ilang Pak Dhani itu belum paham ya nilai manfaat Jadi kayak, yaudah gitu Tapi karena kecintaannya sama Bitcoin hingga sekarang Pak Dhani masih eksis dan berkarir di Bitcoin Pak ya Apalagi sebagai Bitcoin maksimalis Ya Nah, selanjutnya ada Pak Henry Mualim Pak Apa kabar Pak? Baik, baik-baik Gina Ya, Pak Henry Mualim seorang entrepreneur dan founder dari konsultan BTC Jadi Pak Henry ini mengajarkan fundamental dan praktek crypto secara private atau grup sejak 2019 Betul Pak ya? Ya Dan visi dari pengajaran melalui konsultan BTC adalah mengedukasi Bitcoin untuk Indonesia yang lebih maju Nah, disini kita akan membahas tentang adopsi perusahaan terhadap aset Bitcoin Jadi mungkin banyak nih isu-isu menarik yang berseliweran di sosial media ataupun berita bahwa beberapa perusahaan sudah membeli Bitcoin Nah, kita pun mengenal ada yang namanya MicroStrategy ada yang namanya Tesla yang Elon Musk dan juga SpaceX yang sudah mulai ingin membeli Bitcoin lagi Nah, disini saya ingin membuka satu pertanyaan yang dipertanyakan oleh banyak orang gitu Nah, kenapa sih perusahaan-perusahaan ini mau mengadopsi Bitcoin? Mungkin dari Pak Dhani dulu, Pak Kira-kira bisa nggak, Pak? Diceritakanlah apa yang Bapak tahu gitu Kalau saya lihat sih ya Kalau dari misalnya MicroStrategy atau Tesla kenapa mereka mau di Bitcoin atau mungkin institusi lain juga Ya, karena dolar itu jadi otomatis harga dolar itu sebenarnya setiap tahun itu turun 10% kalau dari CPI ya jadi mereka punya banyak reserve di dolar di bank itu itu kalau tidak diapa-apain otomatis setiap tahun itu value-nya turun lo mau depositoin juga nggak akan bisa karena deposito di Amerika lo tahulah berapa persen Nah, kalau even di Indonesia juga lo mau depositoin juga di-compare sama tadi buying power apa processing power dari rupiah sama inflasi juga nggak bisa gitu jadi sebenarnya fiat itu value-nya itu wah turun terus gitu nah jadi makanya kenapa institusi yang punya duit yang banyak mereka itu kerasa gitu loh value-nya itu setiap tahun itu turun nah mereka itu mencari aset yang dimana bisa di-hedge gitu nah kemarin ya mungkin di emas ya biasanya orang-hedge tapi emas juga udah nggak gitu bagus lagi jadi mereka ketemu bitcoin yang punya CAGR yang lumayan bagus yang bisa kasih setahun sekitar 150% nah CAGR-nya 10-12 tahun itu ya per tahunnya itu 150% jadi mereka lihat nggak ada aset yang bisa kasih return sebesar itu nah makanya mereka itu masuk ke bitcoin memakai bitcoin sebagai aset yang inflation itu baik terima kasih banyak kepada nih Pak Henry apa sih kira-kira alasan utama nih untuk perusahaan-perusahaan terutama mungkin Pak Henry punya cerita nih di Indonesia untuk mereka mengadopsi bitcoin kalau dari segi microstrategy kan CEO-nya sering nongol tuh di social media ya dan dia sering ngasih ilustrasi cash perusahaannya dia itu seperti S yang leleh ya yang tadi Kodani udah bilang kan inflasi itu mengurangi nilai dari mata uang itu sendiri dan US dollar kan the Fed kan nyetak sirkulasi supply itu 30% dalam satu tahun ya menurut si CEO-nya microstrategy itu nilai uangnya itu berkurang puluhan persen gitu ya karena ya seperti digambarkan dia tadi seperti S meleleh kalau perusahaan-perusahaan itu memegang cash terus itu nilainya itu akan semakin tergerus oleh inflasi nah itu itu sederhananya aja sih mungkin bisa di-unmute Inan di-unmute ya oke mohon maaf sebelumnya baik saya ingin bertanya ke sisi yang lebih spesifik lagi ke Pak Raymond nah Pak kira-kira apa sih pentingnya perusahaan mengadopsi bid koin di dalam balancesnya mereka oke mungkin bisa ke slide tiga ya oke jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan hedge against inflation itu adalah reason yang utama ya karena printing dari flats yang sekian banyak dalam satu tahun belakangan ini dan juga untuk perusahaan sebenarnya tidak mempunyai bitcoin sama sekali itu lebih riski daripada mempunyai bitcoin dan maksudnya perusahaan kan gak usah masuk banyak-banyak yang bisa cukup dari bisa cukup dari 5% balance sheet mereka atau 10% balance sheet mereka ini juga perusahaan juga bisa memakai bitcoin untuk jadi digitized borderless asset dimana dia bisa melakukan cross-border transaksi dengan mudah ke perusahaan lain misalnya untuk settlement dan lain-lain itu juga bisa dan satu plus point kalau perusahaan adopsi bitcoin yang mungkin tidak tidak bisa di measure itu mereka tuh jadi relevan gitu mereka kalau misalnya masuk ke media bahwa oh kita mengadopsi bitcoin dan kita menambah di balance sheet kita mereka jadi jadi part of this sekarang sekarang it's still very sexy gitu untuk perusahaan melakukan itu mereka akan mendapat image yang mereka adalah forward thinker mereka adalah inovator mereka adalah ini apa mereka mereka adalah jadi part of the apa yang 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 bringing bitcoin to adoption gitu this is a plus point yang mungkin tidak sering dibahas baik terima kasih Pak Raymond nah memang sekarang mungkin perusahaan sudah mulai melirik nih Pak ya bahwa bitcoin sebagai salah satu aset yang nilainya tidak berkurang dan tadi ibaratnya kalau misalkan memegang case itu seperti memegang es yang meleleh nah kira-kira mungkin saya menanyakan ke Pak Dhani dulu Pak kira-kira tantangan terbesar perusahaan untuk mengadopsi bitcoin itu apa sih dan solusinya kira-kira gimana karena mereka pasti akan melihat ini hal yang baru belum banyak regulasi yang ada jadi kira-kira apa sih yang bakal mereka hadapi gitu kesulitan-kesulitan apa sih yang bakal mereka hadapi gitu untuk mau menghadapi kesulitan sih yang pertama dari regulatornya kalau regulatornya belum jelas ya mereka nggak bisa ngapa-ngapain karena ya untuk PT atau institusi yang bergerak itu kan semua harus berdasarkan hukum ya jadi kalau misalnya belum legal ya mereka nggak berani gitu memang kalau di Indonesia kita lihat bitcoin itu legal bisa diperjualbelikan ya komoditas di Indonesia gitu cumanya masih belum ada perba yang ngomong bahwa perusahaan itu boleh gitu makanya setiap eksisensi itu di Indonesia itu belum bisa menerima perusahaan SMPT nggak bisa daftar gitu cuma bisa daftar nama perorangan atau direkturnya gitu tapi SMPT itu masih belum bisa nah dan juga salah satu kendala adalah perpajakan oke masalah pajak nah kalau misalnya masalah pajaknya belum jelas otomatis ya perusahaan nggak bisa masuk gitu loh gimana mereka mau bayar pajaknya gitu kan apakah kayak Amerika mau dipajakin dengan unrealized profit atau yang udah realize gitu kan nah sedangkan Amerika aja juga kayak belum jelas gitu kan tapi Amerika go aja gitu go head aja tapi Indonesia ya belum gitu kita masih nunggu bukan dari sisi regulator kedua dari sisi perpajakan ketiga juga kita dari sisi kastodian dan bursa aja kita belum selesai nanti kita lihat perba baru ini kalau udah keluar mungkin bursa dan kastodian kalau udah ada dan nah mungkin institusi bisa adopt karena kalau institusi adopt itu biasanya perlu ini perlu yang bisa kastodian gitu loh yang profesional yang bisa kastodian bitcoin mereka nggak mungkin setiap perusahaan itu masih belajar lagi cara mengkastodian bitcoin sendiri gitu loh nah biasanya kalau yang di Amerika itu biasanya mereka itu lewat teater party lah seperti coinbase vault bitgo vault nah itu biasanya ada cool wallet service-service cool wallet atau kastodian yang di sana nah di Indonesia kan belum ada yang menawarkan service cool wallet kastodian gitu itu sih itu sih kendalanya untuk institusi di Indonesia untuk solusinya gimana nih pada nih untuk solusinya sebenarnya dari regulator dulu nah kalau udah jelas regulatornya peraturan peraturan perpajakan dan kastodian ya tiga ini udah jelas makanya institusi udah gampang untuk mengadopsi bitcoin sih kalau dari Pak Raymond gimana kira-kira Pak oke bisa ke slide 4 ya jadi seperti tadi Pak Dhani sudah jelaskan memang nomor 1 itu regulator regulator kalau misalnya kita belum ada regulasi yang jelas untuk bagaimana perusahaan bisa transaksi dengan bitcoin kastodiannya siapa yang pegang keynya kalau pertanggung jawabannya dan lain-lain memang memang susah dari jadi memang kita harus tunggu peraturan pajak dulu yang Indonesia sekarang kita harapkan adalah pajak pajak bitcoin itu jadi final seperti pajak jadi waktu kita beli dan waktu kita jual sudah sudah terpajak final dan bukan di bukan dihitung di capital gain gitu ya jadi bitcoin bisa jadi aset seperti perusahaan membeli saham perusahaan lain lain saja yang mungkin juga salah satu challenges ini lack of adoption by ada perusahaan jadi kalau di Indonesia terutama di Indonesia kita tuh kepengennya lihat orang lain sudah melakukan ini dulu baru kita mengikuti gitu ya sebagai perusahaan ini jadi reason utama orang semuanya wait and see kalau semua orang sudah baru saya baru saya masuk gitu ya padahal kalau kita mau being early is better kalau di bitcoin menurut saya jadi challengesnya gitu lack of understanding lack of trust gitu terus mungkin financial resources mungkin di perusahaan itu di balance sheet dia kayak dia punya balance sheet dia bahkan 5-10% pun dia gak bisa alokasikan ke bitcoin bitcoin itu long term investment kita gak bisa pegang bitcoin untuk 1-3 bulan kita harus pegang terus untuk merasakan dia punya gains ini aset yang volatile jadi kita harus pegang lama biarpun volatile tetapi ke depan trend is up untuk bitcoin gitu ya mungkin dari saya begitu baik terima kasih Pak Raymond kalau Pak Henry kira-kira ada pendapat gak untuk tantangan perusahaan untuk mengadopsi bitcoin kalau tantangannya sebenarnya udah jelas dijelaskan sama aku dan kita sama Pak Raymond understanding itu juga jadi permasalahan dari regulator dan kalau solusinya menurut saya itu perlu ada edukasi yang solid ke semua pihak jadi bukan cuma dari pihak individu maupun pemegang saham di perusahaan tapi juga ke regulator kalau edukasi ini gak maju dulu susah ngelihat adopsi ini bisa terus berkembang makanya itu event-event seperti Indonesia Bitcoin Conference ini maupun grup-grup yang ada seperti yang Kudani co-foundernya Crypto Watch dan juga edukasi dari para exchanges itu penting jadi semakin kita nge-push edukasi yang bagus bahwa Bitcoin ini bukan cuma alat spekulasi Bitcoin ini bisa dipakai untuk dan lain sebagainya yang kita udah dengarkan sepanjang hari itu saya rasa bisa bertumbuh dan aturan dari sekitar aturan perusahaan yang mengadopsi maupun individu itu akan semakin berkembang itu aja baik makasih banyak Pak Henry nah saya ingin penasaran nih Pak sama perusahaan yang mulai ingin menginvestasikannya ke Bitcoin mungkin Zipmax memiliki pengalaman Pak untuk atau pengetahuan untuk perusahaan yang ingin membeli Bitcoin jadi kira-kira prosesnya seperti apa sih Pak Raymond kalau misalkan perusahaan ingin membeli Bitcoin gitu oke jadi kalau dari dari kita coba ke slide ke slide 6 ya kalau dari Zipmax memang kita sudah ada beberapa institution klien dari klien institusi prosesnya itu karena kita kita centralize exchange mereka bisa sign up dengan nama PT mereka lalu untuk institution klien kita ada of course ada RM terus kita mengasih institution level research limit di deposit transaksi lebih besar interest bearing terus kita juga ada interest bearing account mungkin mereka nggak mau ke Bitcoin tetapi mau ke USDT USDC atau dan kalau institusi kan trading frekuensinya lebih rendah jadi mereka mau menikmati bunga gitu ya dan mungkin yang terutama kalau karena kita centralize exchange itu kan Bitcoinnya kalau mereka beli kita kita yang keep jadi masih possible kalau misalnya mereka beli Bitcoin off the market misalkan mau disimpan di hardware wallet itu kan jadi rumit siapa yang pegang kuncinya siapa yang ditanggung jawabkan dan lain-lainnya jadi kalau mungkin yang tepat untuk institusi saat ini memang melalui centralize exchange seperti kita seperti di Amerika pun orang kalau mau beli mereka bisa by by proxy bisa beli saham microstrategy atau mereka bisa bisa beli di grayscale dan lainnya jadi mereka memang tidak memegang fisiknya Bitcoin tetapi mereka menggunakan fasilitas third party ini sudah berapa banyak Pak kira-kira yang sudah ingin membeli Bitcoin melalui Zitmax Pak kalau boleh tahu untuk apa nih untuk untuk institusi atau untuk untuk institusi yang mungkin di luar negeri berarti Pak institusi kita ada di luar negeri yang lokal juga sudah mulai banyak yang tanya ya 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 numbers of institusi kita masih belum besar masih di di angka masih di angka puluhan lah ya ya oh berarti lokal pun sudah mulai mencari sudah mulai ya sudah mulai tanya-tanya dan pertanyaan yang tadi di di sesi ini banyak yang ditanyakan mereka juga dari pajak dari dari di pajak dan lain-lain nah mungkin pertanyaan selanjutnya terkait institusional Pak untuk Pak Raymond gimana sih Pak memanage accounting dan reporting karena kan ini ibaratnya e-Bitcoin instrumen baru untuk di balance sheet nah gimana cara memanage accounting dan reporting ketika mereka nanti memiliki business account di Zipmax iya kalau accounting reporting memang itu itu kayaknya paling cocok reporting reportingnya itu as intangible aset ya terus juga 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 apa maksudnya risk tolerance dari digital aset ini harus di adjust harus di adjust dan di balance terus jadi kalau dari ini memang memang belum ada set of rules for the accounting apakah dia dia nanti nanti di di base-nya ke harga penut tutup Bitcoin atau apa ini ini masih kebijakan masing-masing perusahaan sih oke baik baik mungkin selanjutnya saya masih ingin keparah mungkin Pak Henry sama Pak Denny tunggu bersabar dulu sebenarnya nah Pak untuk klien Bapak Pak institusional karena kita bicara institusional karena untuk Zipmax ada fiturnya di luar negeri apa sih Pak good cash praktis yang sebenarnya yang mereka rasakan setelah mereka mengadopsi Bitcoin gimana good cash praktis untuk perusahaan-perusahaan yang sudah mengadopsi Bitcoin Pak kira-kira ada gak Pak oh iya ada dong jadi terutama kita ada di luar kita ada perusahaan dari payment gateway yang memang sudah tiba-tiba banyak banyak sekali dapat dari tradisional payment gateway sekarang mereka sudah merubah jadi crypto payment gateway karena dapat banyak request dari klien dan karena mereka menikmati growth-nya banyak sekali saat Bitcoin dalam balans itu membuka seluruh dunia jadi bisa bertransaksi dengan Bitcoin keputusan lain bisa bikin settlement dan ini cocok banget seperti yang buat payment gateway dan ada dendat mungkin ada dendat yang sudah beli Bitcoin dari beberapa bulan lalu sekarang kan nilainya sudah up 100% jadi dendat dari situ oke terima kasih Pak Raymond atas penjelasannya mungkin wawasan baru buat company Indonesia yang ingin melakukan investasi kedepannya ketika nanti mungkin regulasi sudah terbuka dan lain sebagainya mungkin digambaran buat mereka mungkin untuk Pak Henry Pak Henry sedikit kita cuma pengen sedikit tebak-tebakan saja kira-kira ada gak sih perusahaan yang mungkin sudah gosip untuk mereka announce bahwa mereka akan beli Bitcoin atau holding Bitcoin kalau untuk itu di Indonesia saya belum perhatiin tapi perusahaan saya pribadi itu sudah mengambil inisiatif untuk memberikan reward jadi kan Bitcoin masih belum bisa dipakai untuk transaksi di Indonesia tapi perusahaan saya sendiri setahu saya itu satu-satunya perusahaan yang memberikan reward untuk customer jadi misalnya dengan ada pembelian berapa bisa dapat Bitcoin berapa lalu perusahaan saya juga ambil inisiasi untuk ngasih karyawan reward dalam bentuk Bitcoin seperti itu jadi kita kalau secara accounting kan accounting sederhananya masuk pengeluaran perusahaan seperti itu tapi untuk bisa mensahkan misalnya dipanggil dana pensiun atau gimana itu menunggu pola dari regulasi sebetulnya itu yang saya perhatiin juga ada satu perusahaan lagi Ismaya saya dapat email tiba-tiba Juni tahun lalu itu Ismaya tiba-tiba ngasih survei mau gak customer dapat Bitcoin reward atau crypto reward kayak gitu dan itu menurut saya salah satu use case-nya juga yang bisa dipakai di sini baik makasih banyak Pak Henry atas pencerahannya jadi tidak hanya untuk investasi tapi juga untuk salary juga ya Pak untuk Pak tidak 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 jadi Bitcoin tidak boleh diberi di Indonesia sebagai salary tapi accountingnya mungkin bisa dianggap sebagai pengeluaran perusahaan untuk reward seperti itu oke reward ya jadi bukan salary sorry untuk karena memang Bitcoin bukan legal tender dan kita kalau misalnya melakukannya itu akan apa ibaratnya breaking the rules yang yang ada oke kalau dari Pak Pak Danita Niwan sendiri kira-kira ada gak sih perusahaan yang sekarang udah mulai sounding-sounding nih Pak di luar negeri yang Bapak tahu karena kan Bapak komunitas Crypto Watch mungkin banyak lah Info-Info A1 gitu misalnya ada gak kira-kira perusahaan yang akan sounding mereka holding Bitcoin atau beli Bitcoin gak ada sih gak ada sih belum sih belum ada belum ada oke kalau gitu sekarang sudah ada banyak pertanyaan Pak jadi saya akan bacakan pertanyaan satu persatu buat Pak Raymond Pak Dhani dan Pak Henry nah pertanyaan pertama ini menarik sih saya ingin tanyakan mungkin cocoknya ke Pak Dhani idealnya berapa sih uang dingin perusahaan yang bisa dibeliin ke UMKM agar bisa hedging inflasi berapa uang dingin perusahaan yang bisa dibeliin Bitcoin perusahaannya UMKM ya agar bisa hedging inflasi kalau ikut dari kalau ikut dari yang saya di Amerika ya biasanya 10% 10% 15% kenapa Pak segitu maksudnya ada alasan tertentu gak hanya 10% saja ya enggak sih sebenarnya kalau bisa sebanyak mungkin ya silakan aja sih karena kan tergantung duit untuk jangan duit operasional di Bitcoin juga jangan gitu jadi duit yang benar-benar kita kan enggak tahu setiap perusahaan duit diamnya itu ada berapa persen gitu loh nah kalau misalnya ada yang 10% ada yang 20% ya dia kalau mau taruh di Bitcoin ya silakan gitu gak ada gak ada satu angka khusus sih kenapa harus berapa persen tergantung berapa duit diam yang dia punya gitu loh perusahaan itu punya ya oke baik terima kasih Pak Dhani kalau Pak Henry nih kira-kira berapa sih uang dingin yang bisa perusahaan simpan gitu untuk dibelikan Bitcoin jadi bukan cuma perusahaan mungkin bisa aplikasinya ke individu juga ya intinya prinsip saya dari dulu seberapa dalam pengenalan Anda tentang Bitcoin nah sebesar itulah kira-kira yang Anda patut masukkan gitu kalau memang Anda masih belum yakin ya mending jangan besar-besar dulu kayak gitu kalau persentase besarnya berapa itu tergantung masing-masing orang sih kalau menurut saya tapi biasanya nih yang kita temukan kalau semakin orang itu belajar lebih dalam tentang Bitcoin biasanya semakin confidence untuk memasukkan persentase yang lebih tinggi jadi kalau masih belum yakin jangan gitu jangan karena ikut-ikutan conference ini atau ikut-ikutan kata kita aja oh ini bakal naik sampai segini terus Anda masukin uang semua tapi Anda perlu pertimbangkan juga kira-kira kenapa ini dan itu kenapa Bitcoin bisa valuasinya segini terus resikonya bagaimana dan seterusnya dan kalau Anda confidence otomatis ya besarnya itu akan mengikuti confidence Anda oke baik Pak Raymond ada pendapat nggak Pak untuk pertanyaan ini Pak kira-kira berapa sih idealnya perusahaan menyimpan uang dinginnya untuk adopsi Bitcoin sebagai aset yang hedging inflasi jadi kalau misalnya perusahaannya memang punya punya funds yang tidak terpakai cukup banyak gitu ya saya nggak tahu kan masing-masing perusahaan beda saya rasa itu itulah amount yang bisa dijadikan ke Bitcoin gitu mereka punya unused funds aja gitu unused funds oke baik oke kalau pertanyaan selanjutnya nah ini mungkin kembali ke pajak dari peserta mungkin ingin lebih detail ya beli BTC atas nama perusahaan apakah tidak akan kena pajak atau jika saya ambil dividen dari perusahaan apakah BTC termasuk dalam investasi aset yang dibebaskan dari pajak dividen seperti itu mungkin dari Pak Raymond dulu ada pendapat Pak ya memang belum ada ini seperti tadi dibahas belum ada regulasi dan ketentuannya tetapi kelihatannya ke depan akan jadi pajak pajak final di waktu jual beli 0.03% ini ini yang lagi lagi hot dibahas sekarang dengan regulator dan industri player oke baik dari Pak Henry ada pendapat Pak itu udah jelas banget sih dari Pak Raymond masih nunggu pola regulasi kalau urusan pajak oke kalau gitu saya akan ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Adi Teguh Wibowo apakah Bitcoin yang masuk sebagai aset perusahaan sudah ada regulasi yang mengatur khususnya dari OJK gitu mungkin dari Pak Dhani kalau Bitcoin itu bukan bukan under OJK jadi gak ada urusan sama OJK sama sekali itu sama Bapupti jadi apapun yang berhubungan dengan kripto itu akan berada di bawah nawarannya Bapupti jadi bukan BI bukan OJK karena gini kalau bukan pembayaran kamu tidak akan ngetouch sama BI gitu jadi selagi kripto itu bukan dibuat untuk pembayaran makanya BI santai-santai aja gitu yang penting tidak boleh sebagai payment kalau mau sebagai investasi untuk beli jual-beli itu silahkan as a komoditas kalau OJK ya sama juga OJK itu sama BI juga pembayaran securitas kalau OJK bayangkan saham pinjaman atau apa itu perbankan itu semua juga di OJK dan kripto itu juga balik lagi itu bukan payment pembayaran atau apapun itu komoditas ya tetap aja Bitcoin itu ada di bawah Pemimpi jadi ya terpisah lah ya jadi bukan bukan OJK oke baik Pak Adi terima kasih jadi clear ya buat Pak Adi Teguhi bahwa OJK tidak ada keterkaitannya dalam hal ini dan yang lebih relevan untuk institusi pemerintah adalah BAPEPI seperti itu nah pertanyaan selanjutnya di US banyak perusahaan invest BTC Bitcoin di Indonesia ada statement bahwa BI sebagai lembaga keuangan dilarang memfasilitasi semua yang terkait Bitcoin nah gimana pandangan Bapak-Bapak terkait perkembangan investasi Bitcoin perusahaan-perusahaan Indonesia karena lembaga keuangan saja dilarang gitu jadi mungkin ada keterkaitannya lah sama pertanyaan ini mungkin agak ya tadi saya jelaskan kan mungkin dia agak salah juga soalnya BI tidak melarang Bitcoin sama sekali as a payment yes as investasi no gak ada gak ada urusan sama BI jadi sampai hari ini ya sah-sah aja kamu mau jual beli Bitcoin apa ya karena kan udah ada diatur sama Bapak Peti bukan sama BI yang penting bukan payment kalau payment gak bisa tetap ilegal karena bukan legal tender kan ya oke semoga jelas ya jawabannya untuk Pak Alva Doni Prisantama nah mungkin pertanyaan selanjutnya ini untuk Pak Raymond ya nah tadi Pak Raymond agak sedikit menyinggung bahwa ada perusahaan yang sudah bertanya-tanya nih untuk mereka bisa beli Bitcoin atau tidak nah boleh gak sih Pak Raymond sebutin kira-kira perusahaannya yang sudah itu seperti apa industrinya misalnya atau skala perusahaannya sebesar apa seperti itu Pak kira-kira bisa diceritakan gak Pak oke jadi kalau spesifik saya tidak bisa jelas kalau misalkan most of the interest is coming dari perusahaan yang di space fintech sebenarnya yang di space fintech terus ada juga yang dari tradisional fund managers ada juga yang dari perusahaan sekuritas-sekuritas most of interest itu datangnya dari sini dan kebanyakan memang mereka didrive dari klien mereka sendiri yang request kenapa gak ada produk ini dan kalau di fintech ya sudah jelas pasti mereka mau menambah bitcoin sebagai salah satu of their offering untuk investasi dan lain-lain oke baik terima kasih Pak Raymond mungkin Pak Henry ada pendapat Pak perusahaan yang mungkin Pak Henry ketahui yang sudah involved di cryptocurrency ya seperti mungkin Pak Henry sendiri sudah ada involvement untuk reward cuman kira-kira ada gak contoh kayak semacam industrinya apa lalu saiznya berapa besar kayak gitu kalau dari saya pribadi sih cuman retail store aja sih sebetulnya dari kesedaran sendiri kayak gitu tapi kalau setahu saya perusahaan-perusahaan lain sebetulnya kan sudah ada bocoran sebetulnya detail snippets yang saya dapatkan waktu kita dengerin dari event-event yang sebelumnya ada beberapa orang dari pejabat mandiri dari pejabat ini dan itulah sebetulnya mereka itu udah rame-rame pengen masuk tinggal nunggu sekali lagi keabsahan dari regulator aja sih sebenarnya menurut saya sih kalau sampai ada kejelasan ada jelas sedikit mungkin mereka itu pada rame-rame bakal masuk dasas-dasusnya itu udah jelas bisa terlihat untuk Indonesia tapi mereka masih menunggu aja kayak gitu oke baik terima kasih Pak Henry atas jawabannya semoga memberikan gambarannya bahwa baik perusahaan kecil atau besar pun sudah mulai menirik untuk membeli bitcoin sebagai asetnya seperti itu nah lalu ada lagi nih pertanyaannya menarik menurut saya menurut pelanangan bapak-bapak apakah bitcoin dapat dijadikan sarana penjaminan untuk suatu perusahaan layaknya seperti gadai saham atau fidusnya receivables atau tanggungan seperti aset tetap mungkin dari Pak Dhani mungkin ada pendapat Pak ya mungkin sih kedepannya bisa sih karena di Amerika juga udah udah banyak perusahaan yang melakukan itu kita bisa jaminkan bitcoin untuk pinjam pinjam US dollar gitu jadi itu biasanya produk-produk dari exchange mungkin JIPMAX juga bisa keluarin juga produk begitu di Indonesia tapi kita dari peraturan Mbak Bebti kita belum tahu apakah boleh enggak gitu maksudnya kita menerima bitcoin orang dan kita kasih pinjaman terhadap institusi gitu ya kita lihatlah itu itu sih sesuatu produk yang memang bagus sekali tapi balik lagi Mbak Bebti kita boleh atau enggak gitu Pak Raymond ada pendapat Pak kira-kira terkait hal ini oke jadi ini hal sebenarnya minggu lalu dari FDIC di Amerika punya chairman sudah sudah mulai mengeksplorasi untuk perusahaan di Amerika bisa deposit bisa taruh bitcoin di balance sheet dan bisa untuk dipakai as collateral untuk loans dan lain-lain mereka sudah recognize the importance of this soalnya karena kalau kita di DeFi di decentralized finance ini sudah terjadi jadi total value lock di DeFi kan sudah 245 miliar dolar jadi udah dan bitcoin is the most liquid asset in the world daripada kita gadein tanah yang prosesnya kayak ribet banget dan lama kenapa kita gak gadein bitcoin aja gitu kan bitcoin pun sudah ada di balance sheet perusahaan banyak di Amerika baik terima kasih Pak Raymond atas jawabannya mungkin karena waktunya sudah hampir habis Pak kita membatasi pertanyaan cukup sampai disini saja walaupun masih banyak pertanyaan sebenarnya tapi mungkin bisa ditanyakan di sesi atau di kesempatan lainnya nah sebelum kita tutup Pak diskusi kita yang menarik ini terkait perusahaan untuk adopsi bitcoin closing statement dari masing-masing speaker Pak mungkin dari Pak Henry dulu Pak kira-kira closing statement untuk perusahaan yang ingin menginvestasikannya ke bitcoin silahkan Pak jadi dari dulu kita bisa lihat tren-tren yang sudah ada ya tren teknologi yang sudah ada selama ini itu biasanya mengalir dari negara maju itu menuju ke negara berkembang online store e-commerce amazon itu kan itu sudah ada di Amerika terlebih dahulu sebelum beberapa tahun kemudian di Indonesia pun mengadopsi Uber misalnya itu sudah ada di negara maju terlebih dahulu sebelum kemudian diadopsi di negara berkembang dan bitcoin ini salah satu tren yang menurut saya itu juga sama sekarang kita melihat aja di negara-negara maju gak usah jauh-jauh kalau Amerika kan wow heboh di tetangga aja Singapur atau bahkan yang bisa dibilang saingan yang setara mungkin ekonominya seperti El Salvador tapi kan kita skalanya lebih besar kita bisa lihat aja tren-tren yang seperti ini itu cepat atau lambat itu sudah bisa dilihat kira-kira akan semakin banyak negara semakin banyak perusahaan yang mengadopsi atau enggak kalau jawabannya semakin banyak Indonesia cepat lambat juga akan ikutan seperti itu Pak Dhani singkat saya rasa institusi perlu melirik ke Bitcoin sebagai saving karena gak ada aset lagi di dunia ini yang bisa perform seperti Bitcoin se-secure itu dan seliquid itu juga karena aset apapun gak seliquid Bitcoin even emas atau property atau apa gak seliquid Bitcoin kemarin Tesla juga udah nge-try bahwa dia mau meliquid 200 million ya just dalam sekejap aja udah terliquid gitu nah makanya saya rasa Bitcoin is the best aset sih untuk disave sama institusi atau pribadi juga kedepannya baik terakhir Pak Raymond Pak closing statement untuk perusahaan Bitcoin Pak Raymond masih di-mute bisa di-unmute dulu oke jadi menurut saya perusahaan itu harus punya Bitcoin karena emang itu the best hedge of inflation in history the most aset seperti yang tadi sudah dibilangin dan juga dan juga the biggest wealth transfer in history is happening now ini dari income equality seperti Ecuador adopsi Bitcoin dan sekarang kalau kita lihat Bitcoin mining paling besar nomor dua itu di Kazakhstan negara-negara yang miskin pun sekarang have a real chance to to be in the to create wealth jadi ini opportunity yang gak bisa di-miss baik untuk negara atau untuk perusahaan baik terima kasih Pak Raymond dan karena waktunya sudah habis kita mau gak mau harus menutup sesi kita di tema how company adopt Bitcoin saya mengucapkan terima kasih ke Pak Raymond ke Pak Danny dan ke Pak Henry atas partisipasinya sebagai speaker dan memberikan banyak sekali ilmu dan informasi-informasi yang memang kita sekarang Bitcoin hal-hal yang baru banyak orang yang gak tahu dan kita berharap banyak perusahaan pun ikut gitu mengadopsi Bitcoin sebagai asetnya di balance sheetnya jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas waktunya dan semoga diskusi kita bermanfaat sampai bertemu lagi di Terima kasih.